Gunung ruang di Sulawesi Utara kembali erupsi pada selasa pagi tadi. PVEBG melaporkan bahwa status gunung ruang kembali dinaikan menjadi level 4 atau awas. Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gunung api berjenis stratovolcano ini kembali meletus dan mengeluarkan kolom erupsi mencapai 2.000 meter dari atas kuncak yang disertai suara gemuruh dan gempa yang dirasakan secara terus-menerus. PVEBG mengimbau masyarakat di sekitar gunung ruang dan pengunjung wisatawan agar tetap puas pada serta tidak memasuki wilayah radius 7 km dari pusat kawah aktif. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernafasa. Erupsi gunung ruang juga mengakibatkan Bandara Internasional Samratulangi Manado kembali ditutup. Berdasarkan hasil dari rapat bersama, Otoritas Bandara Samratulangi, PT Angkasa Pura 1, Maskapai Penerbangan, dan BMKG mengeluarkan kebijakan penutupan sementara Bandara Internasional Samratulangi Manado. Dampak dari erupsi gunung ruang ini juga berdampak ke beberapa jadwal penerbangan yang harus mengalami penundaan. Tidak hanya itu, dampak dari erupsi gunung ruang juga ke beberapa bandara harus mengalami penundaan penerbangan seperti Bandara Pohuwato, Bola Angmongondo, dan Bandara di Kepulauan Sial.